Tunjukkan kode cerai, Putri N belak-belakan Arya Saloka dan Amanda Manopo diterawang mustahil menikah. Bahtera rumah tangga Putri N dan Arya Saloka memang kerap digosipkan retak. Terlebih lagi, setelah Arya Saloka dirumorkan ada hubungan spesial dengan lawan mainnya, Amanda Manopo. Berita mengenai kandasnya pernikahan Putri N dan Arya Saloka pun semakin menguat, setelah Putri N secara belak-belakan mengakui dirinya adalah seorang janda. Iya kalau jendes wajar dong gatal. Daripada anak muda yang gatal, kata Putri N dalam siaran langsungnya beberapa hari lalu. Yang menarik adalah, Denny Darko membeberkan bahwa Arya Saloka dan Amanda Manopo memang berpotensi besar terlibat hubungan spesial. Hal tersebut, lantaran intensitas pertemuan keduanya saat melakukan syuting di sinetron yang sama. Masa iya, syuting sudah sekian lama, setiap hari di dalam satu lingkungan yang sama, di hotel yang sama dengan adegan yang mesra. Gak mungkin ini akan terbawa ke alam bawah sadar dan tidak memiliki perasaan apapun, ujar Denny Darko, dilansir dari kanal YouTube miliknya. Meski begitu, ahli kartu tarot ini yakin bahwa hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo tidak akan sampai ke arah pernikahan. Saya langsung aja deh ke ujungnya, saya katakan bahwa sangat mustahil Amanda Manopo dan Arya Saloka akan bisa menikah, ujar Denny Darko. Sementara itu, Denny Darko juga mengungkapkan bahwa pernikahan Arya Saloka dan Putri N sebenarnya masih baik-baik saja. Denny Darko bahkan optimis hubungan pasangan ini akan langgeng, walaupun kini santer diisukan cerai. Mustahil mereka ini akan berpisah karena saya berkata di sini bahwa mereka ini masih tinggal serumah. Saya lihat mereka berdua ini masih memiliki satu ikatan yang sangat kuat sehingga perceraian itu tidak akan terjadi, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!